AYU AYU KEPALA POLISI PEMBRADOR PERTARUNGAN VIRUS Sayang, sampah harus dimasukkan ke dalam tempat sampah. Kalau kau mau buang sampah sebarang seperti itu, kuman bisa menyebar dan membuat kita sakit. Ada kuman di sini. Sekarang sudah pergi. Hancung! Zoom, zoom, zoom. Aku akan keluar untuk bermain. Zoom, zoom, zoom. Aku sedang mengendarai pesawat super duper. Hacung! Aku merasa pusing. Aku akan bersin lagi. Hacung! Tidak! Hacung! 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 Maaf, aku harus pulang sekarang. Hacung! 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 Kenapa semua anak-anak ini bersin? Aku harus pergi memeriksanya. Tunggu! Mungkin ada virus yang menyebar. Papion, periksa! Baik! Gunakan kacamata superku. Bisa membantumu melihat kuman. Keren! Wow, kepala polisi labrador. Hidungmu besar sekali. Sesuaikan dari sini. Begitu banyak virus. Amankan anak-anak. Kita harus segera pergi ke rumah sakit. Mengerti. Anak-anak, ada banyak virus di sini. Kalian harus pergi dari sini sekarang. Kesebelah sini, cepat! Hati-hati! Pergi! Tidak bisa ku tiup. Itu dia. Ayo terima ini, virus! Kalian lihat, kan? Mereka kembali! Kenakan maskermu! Aku datang! Gunakan semprotan di sini, Pekan! Tapi jangan menyemprotkannya ke orang! Aku tidak takut pada kalian! Apa yang mereka terlihat lucu? Ada banyak virus di sini. Cepat lari! Lari! Sekarang kalian pergilah ke dokter. Ayo kita ikuti. Dari mana virusnya berasal. Aku tidak enak badan. Aku tidak enak badan. Aku rasa aku sakit. Ibu! Apa? Apa yang terjadi denganmu? Aku juga sakit. Virusnya datang dari rumah itu. Ayo! Ini rumah gajah! Begitu banyak virusnya! Oh tidak! Mereka sudah tertular. Kita harus menyelamatkan mereka. Ayo kita pergi dari sini. Semua sampah ini menyebarkan kuman. Papion, ayo kita bersihkan. Mengerti. Hei! 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 Pembersihan selesai. Sebelah sini. Nyonya gajah! Ini kosong. Gunakan semprotan disinfektan suparku. Kepala polisi Labrador! Virus sangat menakutkan. Aku tidak akan buang sampah sembarangan. Ayo kita bawa mereka ke rumah sakit. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, jika kita membuang sampah sembarangan, tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga membiarkan kuman penyakit yang bisa membuat kita sakit. Jadi, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Kita kembangkan kebiasaan kebersihan yang baik. Jangan membawa hewan liar pulang! Aku sudah selesai makan. Begitu cepat? Hei, ini dia. Bukankah itu sudah cukup? Tapi aku tidak bisa bawakan makanan lagi. Aku akan ketahuan. Aku akan memberikan makanan untukmu. Tunggu ya. Kakak pertingkah aneh akhir-akhir ini. Apa yang terjadi? Makanannya bergerak. Tidak! Tidak! Itu monster! Lari! Hai, aku... Kepala Polisi Labrador, ada monster di rumah kami. Tolong kami! Apa? Kami akan segera ke sana. Apa yang terjadi di sini? Ada orang? Kepala Polisi Labrador! Tuan Kelinci? Kepala Polisi Labrador, monster itu ada di sana! Tetap sembunyi! Kami akan periksa! Di dalam lemari! Aku datang! Giginya sangat tanjam! Berhenti di sana! Berhenti di sana! Dia sangat kuat! Sebentarnya dia ini apa? Gigi tajam! Kaki pendek! Ekor panjang! Aku mengerti! Itu seekor buaya! Buaya! Ya, itu benar sekali! Kenapa ada buaya di rumah kami? Aku pulang! Jangan sakit di buayaku! Aku membawanya dari taman! Apa? Kau membawa pulang buaya itu! Awas! Semuanya! Semunyi di halaman! Cepat lari! Silakan, teman-teman! Lari! Dia di mana? Ternyata dia berenang di kolam-doram! Joby, ayo naik! Menakutkan sekali! Tidak! 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 Berhenti mengejarku! Sosis! Dia pasti lapar! Tolong! Sosis! Tidak! 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 Aku punya ide! Hei! Hei! Anakku! Tidak! Tidak! Sekarang! Tidak! 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 Sampai jumpa! Selamat tinggal! Hewan liar adalah milik alam. Alam adalah rumah mereka. Aku tidak akan pernah membawa pulang hewan liar lagi. Kami tidak bisa menangani kejadian seperti itu lagi! Anak-anak, hewan liar hidup di alam Dan tidak boleh dibawa pulang sebagai hewan peliharaan Mereka bisa membawa parasit dan juga kuman yang bisa membuat kita sakit Beberapa di antaranya agresif dan dapat menyakiti kita Jika kalian melihat hewan liar yang butuh bantuan Mintalah bantuan orang tua atau polisi Ingat itu baik-baik ya Ahli Konstruksi Lihat ekspertorku Kita terjebak Pintu ini perlu diperbaiki Kita beri tampilan baru pada rumah kita Bagus Yeay selesai Makanlah kuenya Wanginya enak Rumah sudah diperbaiki Ayo makan Yeay Sudah ayam perbaiki Wow, hebat Ibu, ibu Jangan khawatir, ini hanya paku yang lepas dari dinding Apa yang sedang terjadi Apa yang sedang terjadi? Ayo kita keluar Oh tidak, pintunya tidak mau terbuka Hai, aku kepala polisi labrador Kepala polisi labrador Ada monster di rumahku Apa, kami akan segera kesana Cepat, pintunya tidak bisa dibuka Ayo cepat Kepala polisi labrador Monster itu ada di dalam rumah Menakutkan sekali Datang, ada yang terkata Yang mengeluarkan air Sangat menakutkan Pasti ada sesuatu yang salah disana Ayo kita periksa Hati-hati Hei, siapa disana? Monster Dobi Hei Itu bukan monster Itu bayangan dari pipa air yang bocor Apa terjadi disini? Hei Lantainya retak dan terangkat Tidak ada monster Yang ada hanya rumahnya yang hancur Awas Lari Semuanya cepat, Tiara Tolong Kau baik-baik saja Kepala polisi labrador Apakah menemukan monster itu? Tidak ada monster Tapi rumahmu bermasalah Dan rumahmu akan meruntuh Ada yang kita lakukan sekarang Hubungi tim konstruksi sekarang juga Ayo Kami adalah tim konstruksi berang-berang Memindai rumah Dinding penyangganya rusak Oh, rumah bermasalah Karena tembok penyangganya rusak Dinding penyangga merupakan Kunci keamanan sebuah rumah Jika diubah atau dirusak Rumah bisa robo Ya aku jadi begitu Aku tidak akan perbaiki rumah secara sembarangan lagi Serahkan masalah rumah pada Tim konstruksi berang-berang Kasih Terima kasih. Semua selesai. Rumah kita terlihat sangat bagus. Ini luar biasa. Rumah kita aman sekarang. Tim konstruksi berang-berang luar biasa. Aku ingin menjadi ahli konstruksi juga. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, ahli konstruksi adalah profesional yang merancang dan membangun rumah. Jika kalian perlu merenovasi rumah, serahkan pada mereka. Jangan mencoba melakukannya sendiri, karena itu bisa berbahaya. Ingat itu baik-baik ya. Topi yang mencuri pizza Ayo kita mulai pesta bawah air. Bersulang. Lihat, begitu banyak ikan. Mereka sangat cantik. Lihat, teman-teman. Baunya enak. Dan rasanya enak juga. Di sana ada lagi. Di mana pitsaku? Sebuah topi mencuri pitsaku. Topi mencuri pitsamu. Apa kau yakin kau tidak salah? Pengelihatanku masih tajam. Aku bahkan bisa melihat biji wijen di sudut mulutmu. Di mana topiku? Kenapa ada di sana? Topi itu mencuri pitsaku. Ini pitsa. Apa? Topiku benar-benar memakan pitsanya? Hah? Apa yang sedang terjadi? Ini sangat menakutkan. Jangan takut. Pasti ada sesuatu yang salah di sini. Aku akan menangkapnya. Hei, berhenti. Ini hanya pakaian biasa. Bagaimana topi dan pakaian bisa memakan sesuatu? Sangat aneh. Pasti ada pencuri khusus yang bersembunyi di sini. Seharusnya ada di sini. Ketemu. Hei, berhenti. Dia memanjat tembok. Di sana. Kau tidak akan lolos. Ini kosong. Di mana pencurinya? Melihat. Dia lolos melalui selokan. Ayo kita kejar. Aneh. Kenapa aku tidak bisa melihatnya? Ada apa ini? Terus kejam Kemana perginya? Di sana Hei berhenti Di sana Sakit Oh tidak dia hilang lagi Pencuri ini pandai menyamar Makhluk laut pandai menyamar Bisa berubah kapan saja Bisa jadi Gurita peniru Ayo sepat Itu benar-benar Gurita peniru Sungguh mahluk laut yang menakjubkan Kenapa dia tidak kabur Pasti makanya terlalu banyak Dan perutnya besar Makanya tersangkut Kita harus menolongnya Lain kali jangan makan terlalu banyak Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak Gurita peniru Adalah ahli penyamaran di lautan Mereka punya tubuh yang fleksibel Dan mereka bisa mengubah warna Dan juga bentuk Untuk berpura-pura Jadi makhluk laut lainnya di sekitarnya Mereka gunakan kemampuan luar biasa ini Untuk bersembunyi dari bahaya Bukankah itu luar biasa? Waspadai Obat palsu Oh kau masuk angin Kau harus minum obat Tidak-tidak Aku tidak suka obat Aduh Apa kau baik-baik saja? Kakiku Oh kau terluka Ayo kita ke rumah sakit Aku baik-baik saja Karena aku punya semprotan ajaib Hanya dengan satu semprotan Semuanya jadi baik Wow Luar biasa Apa bisa untuk flu juga? Tentu saja Aku juga batuk Cukup satu kali semprot Dan kau akan merasa lebih baik Ayah Aku ingin semprotan ajaib itu Aku punya dua botol tambahan Maukah kau membelinya? Tapi sedikit mahal Tidak masalah Aku akan beli semuanya Tapi itu cukup mahal Ini benar-benar berhasil Aku akan menipu yang lainnya Hacu Domi Anakku Tuan Hippo Apa yang terjadi? Aku menggunakan semprotan ajaib Yang bisa menyembuhkan segala penyakit Tapi flu-nya semakin parah Semprotan ajaib? Tidak ada hal seperti itu di dunia Seseorang pasti telah menipumu Siapa yang menjual obat ini padamu? Tadi kebetulan ada wanita yang lewat Tuan Hippo Kau telah ditipu olehnya Bawa anakmu ke rumah sakit sekarang Ayo kita cari wanita itu Semuanya datang dan lihatlah Semprotan ajaib Lihat semuanya Aku baru saja melukai lenganku Hanya dengan satu semprotan Semuanya jadi lebih baik Aku minta maaf Tapi yang pertama datang Pertama dilayani Baiklah Baiklah Tidak perlu terburu-buru Ini dia Semuanya sudah habis Tunggu Kami belum membelinya Aku mau Aku dulu Aku, aku, aku Itu dia Semuanya jangan khawatir Aku akan mengambil lebih banyak lagi Ayo ikuti dia Baunya tidak enak Dolby, kau masih pakai kaus kaki yang sama selama berhari-hari Ini tidak bau sama sekali Sepertinya baunya berasal dari selokan di sana Dia membuat obat dengan air kotor Aku akan jadi kaya Oh tidak Lukanya sudah hilang Aku akan menggambarnya lagi Luka itu palsu Saatnya menghasilkan banyak uang Kenapa dia belum kembali juga? Kemarilah Sekarang semuanya bisa memilikinya Oh, kenapa baunya sangat busuk? Oh, kalian tidak mengerti ya? Semakin bau, maka semakin baik Bibirku sudah lama bengkak Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi Sini Jangan mau minumnya Dengar semuanya Obatnya palsu Itu tidak bisa menyembuhkan apapun Amang kosong Kau melihatnya kan Obat itu sudah menyembuhkan luka di lenganku Oh, iya benar Itu sepenuhnya tipuanmu Papion Lukanya digambar dengan pena berwarna Apa? Jadi dia itu penipu? Dan obat itu dibuat dengan air kotor dari selokan di sana Itu ingin menjijikkan Berhenti Kau akan kami tahan Karena kau telah menjual obat palsu Sekarang kau tahu Kau tidak akan pernah bisa menangkap dokter Ento Itu Ento lagi Kejar dia Kena kau Kau tidak bisa menangkap diri Menurutmu aku mudah ditangkap Tolong bau Ento Kau harus ikut kami ke kantor polisi sekarang Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador Anak-anak Tidak ada obat ajaib yang bisa menyembuhkan segala sesuatu di dunia Jika kau merasa tidak enak badan Sebaiknya kau pergi ke rumah sakit dan dapatkan pertolongan dari dokter Ingat itu baik-baik ya Jangan sentuh tanaman liar Sepuluh Sembilan Kelapan Tujuh Dimana aku sembunyi ya Disini Siap atau tidak Ini aku datang Ketemu Aku datang Kelinci kecil Ketemu Kelinci kecil Ada ada Sangat ganteng Angkatan sekali Tanganku terluka Sepertinya aku digigit Kita forster Lari Sesuatu sedang terjadi Ada apa anak-anak Kepala polisi Labrador Ada tanaman yang menggigit disana Dan dia menggigit kelinci kecil Coba aku lihat Kelihatannya serius Akanku bawa ke rumah sakit Jadi tanaman menggigit itu nyata Dobby Ayo kita lihat Tunggu aku Sekarang tidak ada yang bisa menggigitku Ayo kita lihat disana Baiklah Dimana Ketemu Itu hanyalah alat penyiram Dobby Apa yang terjadi Tidak ada tanaman yang menggigit Tanaman yang menggigit Lihat perlekapanku Aku tidak takut padamu Itu hokwi draksasa Jangan menyentuhnya Itu beracun Apa? Peracun Sakit Gunakan keranjang Kena kau Kena kau Kena kau Kena kau Ini adalah jejak kaki Pak Marmut Apa yang terjadi? Aku akan naik dan melihatnya Ketemu Di sana Pak Marmut Jangan sebut tanaman itu Aku akan membawa pulang tanaman indah ini Kita harus menghentikannya Aku sangat jatuh Apa yang sedang terjadi? Aduh Hati Hati-hati Aku tidak tahan Ada pejalan kaki di depan Satu 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 Cakar terbang Luncurkan Awas Jangan menyentuhnya Pak Marmut Ayo cepat Bawa dia ke rumah sakit Obrolan keselamatan kepala polisi labrador Anak-anak Ada banyak sekali tumbuhan liar yang berbeda di luar Beberapa tanaman mempunyai duri Dan beberapa tanaman bisa menjadi racun Sebaiknya jangan menyentuhnya Jika kau menyentuhnya Kau mungkin terluka atau bahkan membahayakannya omu Ingat itu baik-baik ya Monster laut yang mengerikan Legenda mengatakan Ada monster menakutkan yang tinggal di laut Dan siapapun yang mendengar nyanyiannya Akan dibawa pergi Monster laut menakutkan sekali Anak-anak Kalian jangan takut Monster laut itu tidak ada Apa itu? Itu monster laut Hai aku kepala polisi labrador Kepala polisi labrador Monster laut sudah mengerang kami Halo, halo Monster laut Ayo Peganganan turun Doby, ayo cepat Dia datang kembali Teringkili kecil Gajah kecil Pak Dodi Oh tidak Terlalu berkabut Anda akan hilangkan kabutnya Ledakan angin Coba Kabutnya hilang Mereka ada di sana Oh tolong Oh tolong Naiklah kebapan Pak, di belakangmu Monsternya datang Ayo kita pergi Jangan makan kami Jangan takut teman-teman Itu bukan monster Itu adalah Paus bungkuk Benar sekali Ayo kita kembali ke kapal Paus bungkuk Ajalah makhluk yang lembut Kenapa dia menyerang kapal Mungkin dia ingin memberitahu sesuatu Aku pikir Dia ingin membawa kita Ke suatu tempat Bayi baus bungkuk Terdampar di pantai Sepertinya dia ingin Kita menyelamatkan bayinya Oh tidak Bayi baus berada dalam bahaya Kita harus menyelamatkannya sekarang juga Sekarang kita siap untuk mengirim bayi baus Itu kembali ke laut Papion Lihat aku Hei Semuanya Ayo bantu Ya kita berhasil Wow benar-benar luar biasa Selamat tinggal Obrolan keselamatan kepala polisi labrador Anak-anak Paus bungkuk adalah mamalia laut Mereka besar Lembut Dan juga dikenal sebagai penyanyi laut Mereka biasanya berpergian bersama Dan berkomunikasi dengan mengeluarkan suara yang indah dan panjang Suara tersebut membantu mereka bicara satu sama lain Menemukan arah dan menemukan teman Bukankah itu luar biasa Bukankah itu luar biasa Penata rambut Halo Tony Selamat datang teman-teman Berikan aku potongan rambut yang menyegarkan Aku ingin rambut keriting yang indah Dan aku ingin gaya rambut yang keren Tidak masalah Serahkan padaku Aku akan buat kalian terlihat menakjubkan Ikuti aku Lihatlah gaya rambut Barumu Giliranku Giliranku Sebaiknya cuci rambutmu dulu ya Ya ampun Apa itu Menakutkan sekali Ada yang salah Ayo Tunggu Tunggu Itu belum selesai Di mana permenolipopku Jangan kejar aku Aduh Tolong Awas Jangan khawatir Tidak apa-apa sekarang Apa itu tadi Itu sangat menakutkan Kepala polisi labradar Bola bulu besar itu memakan skuterku Barang-barang kami juga Jangan khawatir Kami akan mengurusnya Ayo kita pergi Oke Nona flamingo Biar aku bantu Aduh Aduh Oh Oh lala Tasku Bola bulu besar Berhenti di sana Aku Menanggapmu Di mana Dobby Aku Di sebelah Sini Dobby Oh tidak Dobby Ada begitu banyak barang Di dalam Bola bulu Apa kau Domba kecil Sayang Sayang Kau di mana Domba kecilku Ibu Kau di mana Sayang Nyonya Domba Apa yang terjadi Anakku tidak Mau memotong Rambutnya Jadi rambutnya Menjadi sangat panjang Sehingga dia Bahkan tidak bisa Melihat jalan Di depannya Aku mau Membawanya Kesalahan rambut Tapi tiba-tiba Dia kabur Ya Tapi aku Mengambil beberapa langkah Kemudian rambutku Tersangkut Jadi itulah yang terjadi Aku minta maaf Sekarang kau harus Potong rambut ya Ayo kita pergi Selamat datang Selamat datang Sepertinya kau sudah lama Tidak potong rambut ya Tony Berikan dia potongan rambut Yang menyegarkan juga Tidak masalah Tidak masalah Tidak masalah Serahkan padaku Jangan khawatir Kami ada di sini Bersamamu Aku berjanji Kau akan suka potongan Rambut barumu Pertama Kita perbaiki Rambutmu dulu Ini dia Ini dia Jangan khawatir Kau selalu bisa mempercayaiku Teman-teman Bisakah kau membantu Memegang rambutnya Tentu saja Sempurna Gaya ini cocok Untukmu sayang Rambutku Tidak lagi Menutupi mataku Dan aku merasa Jauh lebih ringan Lihat Memotong rambut Tidak menakutkan Bahkan membuatmu Terlihat lebih cantik Aku sangat menyukai Penampilanku sekarang Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak Menjaga rambut kita Tetap rapi dan bersih Membantu kita Terlihat segar Saat kita butuh Potong rambut Kita bisa minta Bantuan pada Penata rambut Penata rambut Penata rambut Tidak hanya Memangkas rambut kita Tapi juga Menciptakan Berbagai macam Gaya yang baru Tetap puas pada Terhadap Pemberian Tip online Hei, aku akan menonton Siaran langsungnya Selamat datang Anak-anak Di streaming Langsungku Dan sekarang Aku akan membuat diriku Menghilang Hei Jika kau menikmati keajaiban ku Tunjukkan dukunganmu Kau bisa menggunakan akun orang tuamu Mari kita lihat siapa yang memberi paling banyak Aku 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 Yang ini mudah dibodohi Aduh Terima kasih atas dukunganmu Bebek kecil Aku punya kejutan yang besar untukmu Wow Hebat Bebek kecil Tolong kirimkan alamatmu Tadaaa Kejutan untukmu Aku disini Untuk mengejutkanmu Sepertinya tidak ada orang dewasa di rumah ini Tadaaa Wow Itu luar biasa Apa kau bersenang-senang Maka dukung aku dengan lebih banyak tip Tapi Aku sudah memberimu semua uang di rekeningku Tidak apa-apa Barang-barang di rumahmu juga bisa Oke Oke Pertunjukan sulap kita berlanjut Tadam Oh luar biasa Aku akan memberimu kulkas Tadaaa Wow Ambil saja semuanya Barang-barangnya terlalu banyak Kalau begitu Ingin melihat pertunjukan yang dimerakjubkan Tutup matamu Nenek 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 Bagaimana kau tahu? Karena kami juga melakukannya. Ini penipuan yang menargetkan anak-anak. Anak-anak, kalian tidak boleh memberi tip pada streamer tanpa izin orang tuamu. Kami tidak akan pernah melakukannya lagi. Kepala Polisi Labrador, aku menemukan alamat pesulap itu. Ayo. Itu dia. Wow, kastilnya sangat besar. Kirimin aku hadiah untuk keajaiban yang lebih berharap. Itu pesulap. Ayo kita masuk ke dalam. Hei, kuatang. Kastil itu palsu. Dan semua benda ini terbuat dari kertas. Lalu di mana pesulapnya? Perhatikan sulapku. Pantau terus semuanya. Kalian belum memberiku apa-apa. Pesulap. Kau beriku anak-anak agar memberimu uang. Kau ditahan. Hah? Polisi. Ternyata kau lagi entel. Aku ketahuan. Kau tidak akan pernah bisa menangkap dokter entel. Aku kembalikan. Aku kembalikan. Lihat aku. Tidak. Hei, berhenti. Ambil kok. Acaipku. Hei. Ayo, pukul aku. Aku tidak bisa lihat apapun. Entel, kau tidak akan bisa kabur. Kau pikir bisa sembunyi dari kami? Lalu. Lalu. Berhenti mengejarku. Dimana entel bersembunyi? Lu, lihat kesini. Lulu, dimana pemilikmu? Kau masih sembunyi di dalam kotak. Entel. Kalian menemukanku. Kau harus ikut dengan kami. Aku gagal lagi. Lain kali aku pasti akan berhasil. Kau, lanjutkan misinya. Ya. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, saat menonton syaran langsung, jangan memberi tip tanpa izin orang tua. Menipu anak-anak agar memberikan uang adalah tindakan ilegal. Jika terjadi seperti itu, segera beritahu orang tuamu dan laporkan ke polisi. Ingat, itu baik-baik ya. Jesa. Kau. 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 Kau.